Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel petani maju official kali ini saya sedang melakukan cek terhadap pembuatan bedengan jadi untuk pembuatan bedengan ini kita tidak boleh tergesa-gesa atau terburu-buru jadi kita biarkan dulu pembuatan bedengan ini sampai benar-benar siap jadi kalau bedengan ini kapan selesainya baru kita buat benih jadi kalau kita belum yakin pembuatannya selesai benihnya kita tadi tidak disemai dulu rencana semula budidia melon ini akan tanam pada tanggal 20 bulan Agustus 2021 dan sekarang sudah sudah tanggal 22 berarti ini kemungkinan mundur perkiraan sekitar tanggal 1 atau buku awal bulan 9 jadi mundur dari perkiraan karena pengerjaannya ada sedikit keterlambatan untuk finishing sudah berjalan tapi belum ada setengahnya mungkin sekitar lima hari 4 atau lima hari baru selesai selesai 100% bedengan ini belum nanti tinggal masang plastik jadi pada saat pemasangan plastik mulsa benihnya akan saya semai mungkin ada yang bertanya atau menunggu video pemberian pupuk dasar jadi mohon maaf kemarin pada saat menabur pupuk dasar saya tidak sempat membuatkan videonya tapi masih terlihat disini ini yang belum di servis gulutannya terlihat pupuk dasarnya Hai jadi saya gunakan poska seperti terhadap sini warnanya masih kelihatan agak kemerah-merahan jadi poska untuk 2000 pohon dicabang menjadi 4000 pohon luas tanah sekitar 1500 meter persegi ini saya menggunakan dua sak poska dan dua sak tsp jadi baru untuk satu peta ini baru setengah yang sudah selesai bedenganya kemudian 123 kemungkinan tiga hari atau paling lambat 5 hari sudah selesai pembuatannya ini untuk yang pinggir sudah jadi yang belum selesai terlihat seperti ini jadi pupuk dasar yang ditabur ini nantinya akan bermanfaat pada saat tanaman sudah tumbuh dewasa jadi ketika dia berumur sekitar 20 hari ke atas pupuk ini nanti baru bisa terserap jadi ketika baru ditanam dia belum ada fungsinya karena akar masih belum sampai ke pupuk ke pupuk dasar ini jadi setelah dia tumbuh sekitar umur 20 hari atau 25 ke atas itu nanti baru pupuk dasarnya akan terserap jadi kita sediakan pupuk pupuk ini untuk pada saat dia besar nanti intinya adalah itu kalau kita tidak pakai pupuk dasar atau pupuk dasarnya hanya sedikit kita harus banyak pupuk untuk yang digejik atau yang ditujah cuman kalau yang ditujah itu tidak merata jadi hanya beberapa akar yang mengenai tapi kalau pupuk dasar ini kan dia disebar jadi dia lebih merata nantinya banyak akar yang bisa menjangkau jadi kalau kita ingin tanaman kita berproduksi maksimal jadi buahnya banyak kemudian bisa besar itu juga pupuk dasar ini sangat berpengaruh jadi semakin banyak pupuk dasar kemungkinan buah untuk besar akan semakin tinggi tapi sekali tanaman terserang hama misalnya kena kutu kebul misalnya tanaman banyak yang keriting nah yang keriting itu akan berakibat fatal kalau pupuknya banyak tapi kalau pupuknya tidak banyak misalnya ada yang keriting akibatnya tidak terlalu fatal jadi masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangannya ketika kita yakin lingkungannya steril jadi lingkungan sekitar tidak tidak ada tanaman tua yang sejenis artinya lingkungannya steril atau bersih maka kita optimalkan jadi pupuk kita kasih yang banyak mulai awal tanaman kita setting untuk gemuk tidak masalah apalagi didukung dengan cuaca karena kecenderungan cuaca di bulan 9-10 itu hujannya sedikit jadi cuaca bagus lingkungan bagus tanaman kita setting gemuk dari awal tidak masalah produksi malah bisa maksimal tapi kalau cuacanya buruk kemudian lingkungannya juga kita ragu lingkungan tidak steril maka kalau dari awal kita set untuk gemuk untuk banyak pupuk resikonya juga tinggi demikian sekilas tentang pemberian pupuk dasar mudah-mudahan videonya bermanfaat sampai jumpa di video-video kami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh